Kematian memang tidak mengenal waktu dan tempat. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan bisa menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang kita sayangi. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan berjaga-jaga. Namun beberapa orang berikut seperti mampu melewati apa yang mungkin bagi Anda menjadi mimpi terburuk. Mereka berhasil selamat dari insiden yang mungkin saja bisa merenggut nyawanya. Seperti apakah perjuangan mereka dalam menghadapi maut? Inilah 7 orang sakti versi on the spot. Seorang pria di Tiongkok sedang dinaungi keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana bisa dirinya berhasil lolos dari maut saat sebuah truk kontainer berukuran jumbo menabraknya? Nyawanya bisa saja melayang jika posisinya berada lebih dekat 1 cm ke arah roda truk kontainer tersebut. Terlihat dari video rekaman CCTV, pria ini tengah bersepeda dan sejurus kemudian tiba-tiba saja sebuah truk di belakangnya melaju cepat dan menabraknya hingga ia masuk ke kolong truk. Sungguh ajaib, pria sakti ini terduduk dan terlihat baik-baik saja. Ia hanya mengalami beberapa luka goresan ringan. Kecelakan yang terjadi di Ningbo, wilayah timur Tiongkok ini terjadi karena kelalaian pengemudi truk. Manusia sakti yang mampu menghindari maut berikutnya masih berasal dari negeri Tiongkok. Empat orang pekerja yang tak diketahui namanya ini tengah menggotong rangka besi besar menuju keluar gedung. Malang, seketika saja, keempat pekerja tersebut pingsan tak bergerak akibat sengatan listrik yang diduga berasal dari kabel aliran listrik yang tak sengaja terinjak salah satu pekerja dan dengan cepat menyengat keempatnya. Dalam video yang terekam kamera CCTV ini, terlihat beberapa bagian dari tubuh pekerja mengeluarkan percikan api. Namun hebatnya, setelah sadar dari pingsannya, seorang pekerja mampu berdiri dan berjalan ke dalam gedung. Tak lama setelah itu, seorang pekerja lainnya juga tersadar dari pingsannya dan mencoba merangkak keluar dalam kondisi tubuh yang masih terbakar. Seorang wanita di Oregon, Amerika Serikat masih hidup setelah mengalami serangkaian peristiwa mematikan. Mary Johanna Goenda mencoba membakar dirinya sendiri, menabrakan mobil dan lompat dari jembatan. Insiden ini terjadi pada hari Kamis saat Mary membakar dirinya ketika mengendarai mobil di jalan tol Oregon. Dalam keadaan terbakar, mobil yang ia kendarai menghantam pembatas jalan sampai akhirnya berhenti setelah menabrak sesuatu di dekat pintu keluar kota Eugene. Pengendara lainnya segera menghubungi polisi. Saksi mata mengatakan wanita 39 tahun ini dalam keadaan masih terbakar saat keluar dari mobil dan melompat dari jembatan tol. Saksi lainnya mengatakan ia mencoba membuka bajunya yang terbakar sebelum melompat dari jembatan setinggi 12 meter. Ajaibnya ia masih selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Menurut polisi, ia tidak mengalami luka yang mengancam jiwa, namun kondisi pastinya belum diketahui. Dugaan kuat, Mary ingin mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya sendiri. Seorang pria pesepeda asal Moskow tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Terlihat dari video rekaman CCTV, saat itu kondisi jalan sedang lengang. Dengan saintainya, pria ini bersepeda hendak menyeberangi jalan. Namun tak disangka, dari arah berlawanan, mobil sedan berwarna merah melaju kencang dan mengakibatkan truk yang melaju dari sisi kanan jalan tidak mampu menghindari mobil merah tersebut. Tabrakan pun tak terelakkan. Pria yang tengah bersepeda ini terkena serpihan mobil, akibat benturuan kencang dengan badan truk. Dan tak lama kemudian, pria ini tertabrak badan truk. Ajaib, ia bisa selamat dari insiden mengerikan ini tanpa mendapat luka serius, padahal dalam video terlihat sepeda yang ia gunakan rusak parah. Usah bertabrakan, truk terguling di pinggir jalan. Sementara sang pengendara sepeda dan beberapa pengendara mobil yang melewati jalan tersebut berusaha menolong supir truk. Selanjutnya adalah bayi sakti yang selamat dari hantaman kereta. Ketika itu, sang ibu tengah menunggu kereta dengan membawa kereta bayi berisi bayi berusia 6 bulan di dalamnya. Kondisi cuaca saat itu, angin sedang bertiup kencang. Tanpa sadar, kereta bayi yang terlepas dari pegangan sang ibu terbawa angin dan meluncur jatuh ke rel kereta api. Sang ibu mencoba meraih kereta bayi sebelum akhirnya kereta tersebut jatuh ke rel kereta. Namun usahanya gagal. Pada saat bersamaan, sebuah kereta api melintas dan menyeret kereta bayi tersebut sejauh 30 meter. Ajaibnya, meski kereta bayi hancur tak berbentuk, si bayi sakti di dalamnya selamat. Beberapa petugas penyelamat dan polisi setempat mengatakan bahwa si kecil selamat karena masuk ke kolong kereta. Pada 18 Maret 1915, seorang prajurit pada masa revolusi Meksiko bernama Wenceslao Mohel akhirnya difonis hukuman mati tanpa melewati proses peradilan. Hukuman tembak mati pun dijatuhkan. Pada hari eksekusi, Mohel ditembak sebanyak 9 kali termasuk tembakan akhir yang diarahkan ke kepalanya dari jarak dekat untuk memastikan kematiannya. Namun Tuhan dan takdir berkehendak lain. Mohel mampu bertahan hidup dan berhasil melarikan diri. Setelah proses eksekusi tersebut, Mohel menjalani dan menikmati muzizat yang telah ia rasakan. Pada 1937, Mohel menghadiri sebuah acara ternama dan memperlihatkan luka bekas peluru yang menembus kepalanya itu. Seorang bayi perempuan berusia 1,5 tahun secara menakjubkan selamat dari insiden kecelakaan parah. Tragisnya lagi, bayi sakti ini sempat terjebak di mobil yang terguling hingga masuk ke dalam sungai yang dingin selama 14 jam. Mungkin beberapa dari Anda bahkan tidak mampu untuk membayangkannya. Namun di Spanish Fort River, Utah, Amerika Serikat, awal Maret 2015, mobil yang ditumpangi oleh seorang bayi mungil dan ibunya ini mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan mobil terjatuh ke sungai yang dingin. Naas, dalam kecelakaan ini, sang ibu tewas. Menurut petugas dari Departemen Kepolisian, mobil ini dikemudikan oleh sang ibu, Lynn Jennifer Grossbeck. Balangnya, peristiwa ini baru diketahui 14 jam kemudian oleh seorang nelayan yang kebetulan melintas. Saat petugas datang dan kemudian menyeret mobil sedan berwarna merah ini, Jennifer sudah tidak bernyawa, sementara bayinya berhasil selamat. Sulit dibayangkan bagaimana seorang bayi mungil mampu bertahan dalam kondisi seperti itu. Beberapa anggota tim evakuasi bahkan mengalami hipotermia akibat dinginnya sungai dan cuaca pada saat itu. Itulah pemirsa kisah tujuh orang sakit yang telah dirangkum dalam On The Spot malam ini. Tetap berhati-hatilah dalam setiap situasi dan jangan lupa tetap selalu meminta perlindungan kepada Tuhan ya pemirsa. Karena apabila Tuhan berkehendak, Ia akan selalu melindungi kita tanpa melihat status dunia yang kita sandang. Terima kasih telah menonton!